Hai Youtubers, Dinosaurus adalah kelompok hewan perubakala yang berasal dari kelompok dinosauria dan pertama kali muncul pada periode trias, yaitu sekitar 230 juta tahun yang lalu. Jika berbicara mengenai dinosaurus, salah satu yang muncul di pikiran kita tentu saja Tyrannosaurus rex atau lebih dikenal dengan nama T-Rex. Karena dinosaurus ini merupakan yang terganas menurut sepengetahuan banyak orang. Namun beberapa waktu yang lalu, para peneliti berhasil mengungkapkan bahwa T-Rex bukanlah dinosaurus yang hobi berburu mangsa. Selain itu, para peneliti juga berhasil mengungkap beberapa dinosaurus yang lebih ganas dan menakutkan dari T-Rex. Dari sekian banyaknya dinosaurus tersebut, ada beberapa di antaranya yang benar-benar lebih berbahaya dan mematikan dari T-Rex. Dan berikut daftar dinosaurus yang lebih ganas dan berbahaya dari T-Rex. Spinosaurus Spinosaurus adalah kelompok dinosaurus unik dari teropoda berbadan besar yang sejarahnya diinterpretasikan hidup di daratan pantai dan memakan ikan-ikan di perairan yang dangkal. Spinosaurus diperkirakan memiliki tubuh sepanjang 15 meter dan bobot mencapai 7 ton. Diketahui bahwa jenis dinosaurus ini hidup di zaman Kretaceus antara 145 dan 65 juta tahun lalu, atau periode akhir Mesosoik dan menyusul kemudian periode jurasik yang ditandai dengan kepunahan dinosaurus. Fosil ekor hampir utuh milik Spinosaurus yang belum sepenuhnya dewasa itu ditemukan di situs Kemp Kemp Beds berusia 95 juta tahun di tepi barat Laut Gurun Sahara di sebelah Tenggara Maroko. Fosil tersebut menunjukkan bahwa ekor Spinosaurus lentur dengan permukaan yang lebar. Karakter ekor tersebut sangat berbeda dengan T-Rex atau dinosaurus karnivora lainnya. Menurut ahli kimia, ekor tersebut bisa bergerak lateral dan menciptakan daya dorong mirip buaya di sungai setelah dipasangkan ke robot berenang. Temuan ini menunjukkan bahwa Spinosaurus merajai wilayah sungai dan pantai sebagai hewan semi-akwatik. Diketahui bahwa hewan ini tidak hanya menunggu ikan di sungai berenang mendekatinya, tapi mungkin juga memburu ikan yang lebih besar ke dalam laut. Sinornitosaurus Sinornitosaurus adalah dinosaurus mirip unggas yang berasal dari suku Dromaeosauridae yang hidup sekitar 124 juta hingga 122 juta tahun yang lalu di masa awal Kretaseus. Nama dinosaurus ini berasal dari campuran kata dalam bahasa Yunani dan Latin yang berarti kadal burung Tiongkok. Pada tahun 1999, fosil Sinornitosaurus pertama kali ditemukan oleh para ahli dari Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of Beijing di formasi Yixian, Si Hetun Leoning Barat. Menurut para ahli, Sinornitosaurus diperkirakan memiliki ukuran panjang 120 cm dan berbobot 3000 gram. Sama seperti dinosaurus serupa unggas lainnya, Sinornitosaurus memiliki bulu sepanjang 3 hingga 4,5 cm yang berada di kedua sayapnya yang berwarna coklat kemerahan, kuning, abu-abu, dan hitam. Sayap ini digunakan oleh Sinornitosaurus untuk melayang antar pohon dan memangsa dinosaurus serta memangsa reptil kecil. Yang menjadikan Sinornitosaurus berbahaya ialah keberadaan kelenjar bisa yang ada pada rahangnya yang bertujuan untuk melumpuhkan mangsa. Kelenjar bisa ini serupa dengan yang ditemukan di rahang komodo dan ular berbisa. Hal tersebut tentu membuktikan bahwa Sinornitosaurus adalah pemangsa dengan teknik menyergap. Meski belum diketahui jenis bisa apa yang dimiliki oleh Sinornitosaurus, namun diduga bisa tersebut merupakan hasil dari adaptasi dan evolusi saat berburu. Terisinosaurus Terisinosaurus adalah dinosaurus berleher agak panjang dengan postur tubuh tegak yang berjalan memakai dua kaki belakangnya. Diketahui bahwa hewan ini memiliki tinggi mencapai 5 meter dengan permukaan tubuh yang diselubungi oleh bulu. Di desa Balto, Polandia terdapat patung-patung model dinosaurus di mana Terisinosaurus termasuk satu di antaranya. Pada tahun 1948, fosil Terisinosaurus pertama kali ditemukan di negara Mongolia. Bagian kerangka yang ditemukan adalah cakar pada kaki depannya yang berukuran besar dan berbentuk agak melengkung. Awalnya Terisinosaurus diduga sebagai dinosaurus pemakan daging yang menggunakan cakarnya untuk membunuh mangsanya. Namun ketika fosil bagian tubuh lain Terisinosaurus ditemukan, dugaan tersebut dikesampingkan dan para ahli kini beranggapan bahwa Terisinosaurus aslinya adalah dinosaurus pemakan tumbuhan. Cakar besar yang dimilikinya diduga berfungsi untuk menggali tanah dan mematahkan dahan tumbuhan. Karnotaurus Karnotaurus adalah dinosaurus yang tinggal di Afrika Selatan selama akhir periode Kretaceus, yaitu sekitar 72-69,9 juta tahun yang lalu. Dan satu-satunya dari spesies ini adalah Karnotaurus astrei. Karnotaurus sendiri memiliki arti banteng pemakan daging, merujuk pada dua tonjolan di atas kepalanya yang sekilas terlihat seperti tanduk. Meskipun terlihat seram, rahang predator ini ternyata cukup rapu dan hanya bisa digunakan untuk menyerang mangsa yang kecil-kecil saja. Karnotaurus adalah keturunan dari Abelisauridae, yaitu sekelompok teropoda yang menghuni wilayah seruk predatorial di bagian selatan Lenmeses, Gonwana selama akhir periode Kretaceus. Diketahui bahwa Karnotaurus bertubuh ringan dengan tinggi antara 8 hingga 9 meter atau 26,2 hingga 29,5 kaki dan berat sekitar 1,35 metrik ton. Selain itu, Karnotaurus memiliki tanduk tebal di atas kedua matanya dan tengkorak yang sangat dalam bertopang pada lehernya yang berotot. Tanduk yang khas dan otot leher tersebut mungkin digunakannya untuk bertarung melawan hewan sejenis. Baryonyx Baryonyx adalah dinosaurus teropoda yang hidup pada tahap baremian pada periode kapur awal yaitu sekitar 130 hingga 125 juta tahun yang lalu. Pada tahun 1983, kerangka pertama dari dinosaurus ini ditemukan di formasi wild clay di Surai Inggris dan menjadi spesimen holotype Baryonyx walkery. Baryonyx sendiri berarti berat cakar dan menyinggung cakar hewan yang sangat besar dari jari pertamanya. Diperkirakan hewan ini memiliki panjang antara 7,5 hingga 10 meter atau 25 hingga 33 kaki dan memiliki berat antara 1,2 hingga 1,7 metrik ton. Selain itu, Baryonyx juga memiliki sejumlah besar gigi kerucut bergerigi halus dengan gigi terbesar di depannya dan leher membentuk bentuk S, serta duri saraf vertebra dorsalnya bertambah tinggi dari depan ke belakang. Satu tulang belakang memanjang dan ini menandakan bahwa ia mungkin memiliki punuk atau punggung sepanjang bagian tengah punggungnya. Kaki depannya kokoh dengan cakar jari pertama yang eponimus, berukuran panjang sekitar 31 cm. Baryonyx merupakan dinosaurus berwajah buaya yang berkerabat dengan spinosaurus, namun berukuran lebih kecil dan tidak memiliki sirip. Trudon Trudon adalah dinosaurus teropoda bipedal yang berasal dari saman kapur dengan panjang sekitar 3 meter, dihitung dari moncong hingga ke ujung ekornya. Diketahui bahwa dinosaurus ini memiliki gigi tajam dan mata besar, serta merupakan teropoda dengan gigi dengan jumlah terbanyak. Yang membuat dinosaurus ini sangat berbahaya adalah kemampuan berlarinya yang sangat kencang. Diketahui bahwa hewan ini bisa berlari dengan kecepatan mencapai 64 km per jam. Selain itu, Trudon juga tercatat sebagai dinosaurus paling cerdas yang pernah ada. Para ahli paleontolog berpendapat bahwa keganasan dan kecepatan pada dinosaurus ini tidak digunakan untuk berburu secara sporadis. Namun justru jadi pemburu yang anggun dan efektif. Giganotosaurus Giganotosaurus adalah dinosaurus pemakan daging terbesar yang hidup pada periode Kretaceus akhir. Beberapa ahli paleontologi mempercayai bahwa Giganotosaurus merupakan dinosaurus pemakan daging terbesar yang pernah ada di bumi. Diketahui bahwa tulang paha pada fosil Giganotosaurus lebih tua bila dibandingkan dengan tulang paha milik T-Rex atau Tyrannosaurus Rex. Giganotosaurus sendiri memiliki panjang tubuh mencapai 13 meter dan memiliki bobot antara 6 hingga 8 metrik ton. Meskipun Giganotosaurus berjalan menggunakan kedua kakinya sama seperti yang dilakukan T-Rex, namun hewan ini hidup sekitar 30 juta tahun sebelum dinosaurus berjalan di bumi. Ceratosaurus Ceratosaurus adalah dinosaurus berjenis teropoda yang hidup di periode Jurassic dan dinosaurus ini terlihat seperti T-Rex, namun dalam versi yang lebih pendek dan gemuk. Perbedaannya dengan sepupu dekatnya yakni T-Rex dan pemburu-pemburu lainnya adalah hewan ini memiliki 4 cakar di jarinya yang sangat mengerikan, sedangkan dinosaurus lainnya hanya mempunyai 3 cakar saja. Tidak heran jika berburu dan memangsa yang dilakukan oleh hewan ini menjadi hal paling efektif dan hal tersebut membuatnya menjadi salah satu dinosaurus dengan waktu punah paling lama, yakni 11 juta tahun. Tidak hanya itu saja, dinosaurus ini juga merupakan salah satu dinosaurus dengan tingkatan tertinggi di rantai makanan dalam periode tersebut. Majungasaurus Crenatissimus Majungasaurus Crenatissimus adalah dinosaurus teropoda, abelisaurit, yang hidup di Madagaskar sekitar 70 hingga 66 juta tahun yang lalu, yaitu pada akhir Saman Kapur. Dan ini menjadikannya salah satu dinosaurus non-unggas terakhir yang diketahui. Diketahui bahwa Majungasaurus adalah teropoda berukuran sedang yang biasanya berukuran 6 hingga 7 meter termasuk ekornya. Sisa-sisa fragment dari individu yang lebih besar menunjukkan bahwa ketika dewasa, hewan ini bisa mencapai panjang lebih dari 8 meter atau 26 kaki. Sebuah study alometrik pada tahun 2016 memperkirakan berat rata-rata pada Majungasaurus dewasa mencapai 1.100 kg. Tengkorak Majungasaurus sangat terkenal dibandingkan dengan kebanyakan teropoda dan umumnya mirip dengan abelisaurit lainnya. Menurut para peneliti, tengkorak dari Majungasaurus jauh lebih luas daripada abelisaurit lainnya. Tanduk mirip kubah menonjol keluar dari tulang frontal yang menyatu di atas tengkorak. Dalam kehidupan nyata, struktur-struktur ini akan ditutupi dengan semacam integumen yang terbuat dari keratin. Computer Tomography atau City Scan tengkorak menunjukkan bahwa struktur hidung dan tanduk frontal berisi rongga sinus berongga, dan hal ini kemungkinan untuk mengurangi berat badan dari dinosaurus tersebut. Majungasaurus krenatissimus sendiri memiliki gigitan yang sangat kuat dan tajam, yang akan menggigit mangsanya hingga mati. Utahraptor Utahraptor atau pemangsa dari Utah adalah dinosaurus dromaeosaurid besar yang hidup di Amerika Utara selama periode kapur awal. Dinosaurus ini adalah karnifora berkaki dua yang bertubuh besar dan bertempat tinggal di tanah. Hewan ini berisi spesies tunggal yaitu Utahraptor ostromyce, yang merupakan anggota dari keluarga dromaeosauridae terbesar yang diketahui. Utahraptor sendiri merupakan predator yang jauh lebih superior, lebih mengerikan dan menakutkan. Diketahui bahwa Utahraptor dewasa bisa mencapai berat hingga 1 ton dan memiliki kuku yang khas layaknya keluarga raptor, yaitu sebuah kuku panjang dan melengkung yang siap mencabik mangsanya. Utahraptor sendiri memiliki tinggi badan mencapai 1,7 meter dengan panjang 5-7 meter. Acrocentosaurus Acrocentosaurus merupakan dinosaurus yang menjadi dinosaurus paling ditakuti pada era Kretaceus. Hal tersebut karena Acrocentosaurus memiliki ukuran tubuh sangat besar, kuat dan cepat. Selain itu, Acrocentosaurus juga memiliki ukuran yang sebanding dengan Tyrannosaurus Rex atau lebih dikenal dengan nama T-Rex namun lebih menakutkan. Menurut para arkeolog, sebelum muncul era Tyrannosaurus, Acrocentosaurus sudah lebih dulu ada dan meneror dinosaurus yang berukuran lebih kecil. Selain itu, Acrocentosaurus juga banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara. Dari kepala sampai ekor, Acrocentosaurus dapat tumbuh hingga 11 meter dan tinggi mencapai hampir 4 meter. Alosaurus Alosaurus merupakan dinosaurus karnivora terbesar dalam periode Jurassic, bahkan lebih besar dari Megalosaurus dan Tyrannosaurus Rex. Di zaman Jurassic, keberadaan Alosaurus sangatlah ditakuti oleh hewan lain. Hal tersebut dikarenakan Alosaurus berukuran sangat besar, berkuku tajam, rahang kuat dan cepat. Semua hal tersebut yang membuat Alosaurus menjadi pemuncak rantai makanan di era Jurassic. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Alosaurus adalah, hewan raksasa ini tidak kenal rasa takut dan tidak takut untuk bertarung melawan dinosaurus lain yang berukuran sama dengannya, bahkan lebih besar sekalipun. Ini terbukti karena beberapa fosil Alosaurus yang ditemukan, terdapat cedera pada otot tangannya. Diperkirakan Alosaurus sering terlibat perkelahian dengan dinosaurus besar seperti Stegosaurus. Terima kasih telah menonton!